Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Bedakan tiga huruf berikut ini Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Kan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan Akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA Yang pertama huruf La Huruf La, makhraj atau tempat keluarnya adalah ujung lidah Kita dekatkan dengan ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah Seperti tergigit La, La Ada pun sifat atau bentuk suara dari huruf La ini Yang pertama adalah bersifat jahar Suara kita tidak ada angin atau nafas La, Di, Du Berikutnya sifatnya adalah rohwa Suara kita dialirkan Tidak boleh Itu berarti tidak ada rohwanya Jadi ini mesti dibaca rohwa Suara kita dialirkan Berikutnya bersifat istifal Artinya suara kita tidak naik ke langit-langit Juga bersifat infitah Tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit Hurufnya dibaca tipis Dha, Di, Du, Bell Cuba kita baca Dha, Di, Du, Bell Al, Il, Ul, Al, La Jadi hurufnya dibaca lembut Dha Huruf yang kedua adalah huruf Lho Huruf Lho Makhraj atau tempat keluarnya Sama dengan Dha Ujung lidah Kita dekatkan dengan ujung gisiri atas Dan ujung gisiri bawah Seperti tergigit Lho Lho Ada pun sifat atau bentuk suara Pada huruf Lho ini yang pertama bersifat jahar Artinya suara kita tidak boleh ada angin atau nafas Lho Lhi Lhu Berikutnya sifatnya adalah Rokhoa Artinya suara kita dialirkan Sama dengan Dha Baw Baw Berikutnya hurufnya mesti dibaca tebal Sifatnya adalah Isti'ala Artinya pangkal lidah kita harus naik Suara harus naik ke langit-langit Kemudian bersifat Istbak Artinya ada suara yang terkumpul Antara lidah dan langit-langit Jadi hurufnya harus dibaca tebal Lho Jadi baca bunyi huruf O-nya itu Bukan karena kita monyongkan Zho Lho Bukan seperti itu Jadi bunyi O-nya itu dihasilkan Karena pangkal lidah kita naik Lho Lho Fokal mulut tetap dibuka Lho 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 Lidah keluarkan sedikit Karena dia harus menyentuh Ujung gigi seri atas Dan ujung gigi seri bawah Lho Lho Jadi sama dengan Dha Dha Lho Jadi huruf Lho Adalah huruf Dha Yang kita tebalkan Coba kita baca Lho 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 Huruf yang ketiga Adalah huruf Zay Huruf Zay Makhrosnya adalah Ujung lidah Kita dekatkan ke belakang Gigi seri paling bawah Zah Jadi posisi lidah Berada di belakang gigi Bunyinya tajam Ada pun sifat Atau bentuk suara Pada huruf Zay ini Yang pertama adalah Bersifat jahar Artinya suara kita Tidak ada angin Atau nafas Berikutnya bersifat Rokhoa Suara kita dialirkan Berikutnya Dia bersifat Istifal Dan juga Infitah Artinya Suaranya tidak naik ke langit Langit Tidak juga terkumpul Antara lidah dan langit Langit Hurufnya dibaca tipis Huruf Zay ini Punya sifat khusus Yang bernama Sofir Artinya Ada suara yang tajam Itu namanya sofir Z Jadi huruf W jangan terbaca Menjadi huruf Zay Jangan terbaca Z Z Sedangkan W yang kita bahas tadi Dia tidak punya sifat sofir W W Jangan terbaca Z Z Jangan Yang tajam itu Cuman huruf Zay Z Z Coba kita baca Z 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 Sekarang coba kita lihat contoh ayatnya Yang pertama huruf Z Jangan terbaca Karena bukan Z Tapi Lidahnya keluar sedikit Contoh pada huruf Bukan azim Kalau azim itu Z Liyaw min azim Berikutnya contoh pada huruf Z Jadi sahabat Al-Quran Itulah tiga huruf Yang harus kita bedakan Agar fasi dan lancar Ketika baca Al-Quran Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh